Halo teman-teman semua, di video ini saya akan berbagi cara membuat menu dan QR code link untuk kafe atau restoran. Jadi QR code link ini seringkali kita ketemui di beberapa kafe atau restoran, biasanya kita disuruh scan barcode dulu untuk bisa melihat menu makanannya. So gak usah lama-lama, yuk kita langsung praktek aja gimana sih cara bikinnya. Pertama, tapi sebelumnya untuk desain menunya ini kita gak bikin desain dari awal, akan tetapi kita akan menggunakan Canva, jadi kita pakai template yang gratisan aja, yang gratisan juga banyak kok pilihannya. Oke gitu aja, langsung aja. Di sini teman-teman buka dulu browsernya, terus cari yang namanya Canva, terus pilih yang ini, canva.com. Langsung aja cari di sini, kita mau bikin desain menu berarti cari aja menu. Terus yang di sebelah sini, kita pilih yang gratis. Scroll ke bawah. Nah, di sini saya akan pakai template yang ini, teman-teman terserah ya, gak harus pakai yang ini. Selama yang masih gratis pakai aja, gak apa-apa. Tinggal diganti-ganti isinya, tapi saya mau pakai yang ini. Langsung klik aja template-nya, terus di sini masuk ke editor, untuk kita bisa edit-edit isinya. Di sini untuk diperbesar, saya akan perbesar di sebelah sini ya. Terus di sini bisa diganti ini namanya. Terserah teman-teman mau diganti nama cafe-nya atau restorannya ya. Di sini saya mau ganti jadi... Kedai, copy. Terus juga space-nya juga bisa kita atur di sini jaraknya. Untuk gambarnya di sini juga saya mau saya ganti. Diklik gambarnya. Terus kita delete aja yang ini ya, yang bawaannya kita delete. Terus untuk cari gambarnya di sini, sebelah kiri. Kalau mau ada desain sendiri, bisa langsung diunggah melalui sini ya. Diunggah, terus pilih unggah media. Tapi di sini saya akan pakai yang sudah disediakan dari Canva. Pilih yang foto, terus cari copy. Scroll ke bawah. Di sini saya akan pilih... Saya akan pilih yang ini. Tinggal di klik aja. Otomatis gambarnya akan... Otomatis ke drag di sini ya. Untuk perbesar kecil bisa di... Apa namanya? Tarik aja ini. Drag and drop ya. Oke. Disesuaikan aja gambarnya. Oke, cukup. Terus di sini, di... Di kede copy ini, biar terlihat lebih jelas tag-nya, akan saya tambah elemen. Diklik sebelah kiri, terus pilih yang elemen. Saya pilih yang elemen ini. Di sini akan saya tambahkan background-nya, supaya jelas. Oke, cukup. Untuk text-nya bisa diubah juga di sini. Diklik, terus di sini saya akan kasih text-nya agak ke orange gitu. Oke, cukup. Untuk di sebelah sini juga mau saya kasih background-nya yang warnanya sama, kayak gini. Jadi, biar sedikit gelap. Oke, di sini akan saya perbesar, biar supaya jelas. untuk setiap apa namanya yang ini. Akan saya kasih warna text-nya itu yang orange, biar sama. Terus yang ini akan saya kasih text-nya warnanya putih. Untuk harganya ini juga bisa diganti warnanya putih juga. Untuk harga dan ini pokoknya semua text-nya bisa diganti ya. Seperti ganti yang ini tadi. Tinggal di klik dua kali, terus diganti text-nya. Ini untuk nama-namanya enggak saya ganti ya, biar lebih cepat aja, biar videonya enggak kelamaan. Terima kasih telah menonton! terus untuk di apa namanya ini link website saya hapus aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Buat teman-teman yang mau di apa namanya di kreasi lagi, lebih bagus silahkan ya, tapi ini standar aja. Oke, kalau udah selesai semua, langsung klik tombol download di sini. pilih yang jpg aja. Terus klik unduh. Oke, udah selesai. Coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Apa namanya? Untuk menunya sudah jadi. Menu desainnya. Sekarang tinggal kita bikin QR code link-nya. Untuk QR code link, teman-teman bisa langsung buka tab baru, terus cari yang namanya generator barcode. Nah, ini. Pilih yang ini ya. Barcode generator yang link-nya itu barcodegenerator.org. Oke, sekarang untuk membuat QR code link-nya, alamanya sudah kebuka. Step selanjutnya, kita perlu apa namanya desain menu kita, kita upload ke Google Drive dulu untuk memasukkan link di sini ya. Pastikan teman-teman login dulu ya ke akun Gmail-nya. Kalau sudah, langsung aja masuk ke drive ini. Nah, di sini bisa langsung upload atau juga bisa bikin folder biar file-file teman di Google Drive itu biar lebih rapi aja. Ini bisa langsung di klik kanan, langsung pilih folder baru. Di sini saya kasih nama menu. Klik tombol buat. Sekarang klik lagi di dalam menu. Nah, baru di sini kita akan upload apa namanya file desain kita yang tadi ya. Upload file. Terus pilih yang ini. Langsung klik open aja. Oke, kalau sudah langsung di klik ininya. Menunya. Diklik menunya. Terus klik kanan. Klik ini ya. Dapatkan link. Lalu klik salin link. Jadi di sini juga bisa di setting ya. Dibatasi pilih aja yang ini. Siapa saja bisa memiliki link. Oke. Kalau sudah langsung aja salin link. Kita paste di sini. Di URL ini. Kita paste. kalau sudah langsung kita create QR code ini ya. Nah, sekarang QR code kita sudah jadi. Tinggal kita download. Klik tombol download. Oke, langsung aja klik start download. Oke, QR code-nya sudah jadi. Oke, QR code-nya sudah jadi. Sekarang saya akan coba untuk scan ya. Oke, ini sudah tampil ya. Menunya sudah jadi. Jadi seperti ini. Jadi ini bisa di download. Jadi untuk apa namanya link ini ya. Teman-teman tuh gak hanya di Google Drive aja. Teman-teman bisa langsung link ke Instagram-nya atau ke website-nya. Cukup diganti aja. Apa namanya ininya. Di website URL-nya. akan tetapi kalau ganti link itu teman-teman mesti bikin baru ya. Apa namanya. QR code link-nya ini ya. QR code ini mesti bikin baru. Jadi gak bisa. Kalau udah jadi itu gak bisa di edit. Teman-teman kalau mau ganti misal QR code-nya mau diganti ke website atau ke Instagram. Itu teman-teman bikin baru. Terus di bagian URL-nya ini diganti ke link tujuannya. Dan untuk di barcode generator ini ya. Teman-teman gak hanya bisa bikin apa namanya link begini. Ini banyak banget. Teman-teman bisa untuk media promosi lainnya ya. Di sini banyak banget apa namanya pilihannya. Bisa untuk vcard, text, email dan masih banyak nih ya. Oke jadi begitu ya teman-teman ya. Cara membuat menu dan QR code link untuk cafe atau restoran. Teman-teman bisa kreasi sendiri. Kalau buat teman-teman yang gak bisa desain jangan khawatir pakai Canva aja. Soalnya kenapa Canva itu menyediakan desain-desain yang versi gratis. Juga banyak desain pilihannya. Tinggal kita ganti-ganti apa tinggal kita ganti-ganti isinya kayak tadi ya. Sudah kita praktek bareng-bareng. Terus kalau udah jadi terus terserah teman-teman mau di upload dimana. Bisa di website, bisa di Instagram, bisa di drive. terus tinggal dipaste di barcode apa ya. Tinggal di bikin QR code link-nya melalui barcode generator. Itu dia. Oke mungkin videonya cukup sekian. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. interested panas video berikutnya. hubar ekip video berikutnya. Punkt core